Ada yang mau didiskusikan silahkan sambil menunggu saya konfirmasi dulu Mbak Merinya ya Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Sudah Ibu Baik Yang pertama sebelum saya Masuk ke materi utama Saya ingin memperkenalkan sedikit Mengenai stasiun meteorologi Altari Kupang Apa itu stasiun meteorologi Apa itu stasiun meteorologi Jadi stasiun meteorologi itu merupakan Tempat pengamatan secara teratur Keadaan cuaca dalam jangka pendek Jadi stasiun meteorologi itu Ada dua yaitu Stasiun meteorologi sinoptik dan Stasiun meteorologi penerbangan Kebetulan di Altari ini Merupakan stasiun meteorologi penerbangan Ada pun tugas pokok dan fungsi Dari stasiun meteorologi Altari Kupang Menurut perkara BKG nomor 9 Tahun 2014 Mengenai urayan tiga stasiun meteorologi Yaitu stasiun meteorologi Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengamatan Pengelolaan data dan pelayanan jasa Terlebih khusus lagi Karena stasiun meteorologi Altari merupakan stasiun meteorologi penerbangan Sehingga Dia stasiun meteorologi mempunyai tugas utama Untuk menyampaikan informasi Cuaca penerbangan Untuk aktivitas pesawat Aktivitas penerbangan di bandara Selanjutnya Kita masuk dalam pengenalan alat-alat Yang pertama Ini merupakan tampilan taman alat meteorologi Di stasiun meteorologi Altari Ada beberapa syarat Dalam pendirian taman alat Yaitu dia harus di tanah yang datar Untuk meletakkan alat-alat meteorologi Harus berumput pendek Di sekitarnya Tidak boleh ada halangan Bangunan atau pohon yang tinggi Jadi dia harus bersih dari halangan apapun Kemudian diberikan pagar Supaya terhindar dari Gangguan binatang dan sebagainya Sekali lagi Berhubung stasiun meteorologi Altari Merupakan stasiun penerbangan Sehingga Letak taman alatnya Harus ada di bandara Misalkan kalau Kantor itu merupakan stasiun klimatologi Maka dianjurkan taman alatnya Dekat dengan lokasi daerah pertanian Berikutnya Alat-alat yang ada di dalam taman alat tersebut Yang pertama Yaitu penakar hujan Biasa atau TPO Jadi alat ini digunakan untuk Mengukur curah hujan Yang terjadi Dalam satu hari Yang kami lakukan Yang kami ukur setiap Tiga jam sekali Jika sedang terjadi hujan Alat-alat ini Mempunyai beberapa bagian Ada Tiga bagian Yaitu Corong yang dapat dilepas Di bagian atas Kemudian tabung Untuk menampung air Dan kaki berbentuk Tabung silinder Yang juga ada kerannya Untuk tempat untuk mengeluarkan air Dan kami menggunakan gelas Ukur atau gelas penakar hujan Untuk mengukur hujan tersebut Untuk menakar atau mengukur hujan tersebut Jadi dari gelas ukur itu Kami membaca skalanya Untuk mengetahui Berapa jumlah hujan yang terjadi Berikutnya Oh iya Penakar hujan biasa ini Merupakan non-recording Jadi Dia tidak bisa merekam sendiri Yang berikutnya Penakar hujan jenis ilman Jadi ini merupakan penakar hujan recording Dia bisa merekam sendiri Mempunyai beberapa bagian Antara lain ada mulut corong Dia mempunyai tangki pelampung Tangki pena Punya silinder jam juga Untuk tempat meletakkan pias Ada alat pengatur tinggi rendah Selang gelas Lalu panci Pengumpul air hujan Jadi ini sistem kerjanya Menggunakan Tangkai pena Dan kertas pias Saya lanjut Ini merupakan sangkar meteorologi Jadi sangkar meteorologi ini juga tempat Untuk meletakkan peralatan meteorologi Dalam sangkar ini yang kami letakkan Antara lain Ada termometer bola basah Bola kering Termometer maksimum minimum Dan termohidrogram Jadi saya jelaskan satu-satu Yang pertama Termometer bola kering dan bola basah Itu kami gunakan untuk Mengamati kondisi suhu setiap jam Perbedaan termometer bola kering dan bola basah Bola basah itu pada bagian bolanya Terdapat kain muslin yang dipasang Dalam kondisi selalu basah Dan dimasukkan ke dalam sebuah tabung Yang berisi air Lalu termometer maksimum Yaitu termometer yang digunakan Untuk mengamati suhu maksimum Suhu tertinggi dalam satu hari itu Yang kami amati pada jam 6 atau jam 7 sore Jam 6 sore atau jam 7 malam Sedangkan suhu minimum Yaitu termometer minimum Yaitu termometer yang kami gunakan Untuk mengamati suhu minimum Suhu terendah dalam satu hari itu Yang kami amati di jam 7 pagi Jadi setelah diamati akan kami kalibrasi Selanjutnya termohidrograph Termohidrograph ini juga diletakkan Di dalam sangkar alat Karena alat ini untuk Mereka mengukur suhu dan kelembaban Selama satu minggu Sehingga dia tidak boleh terkena angin Air hujan atau sinar matahari langsung Kalau alat ini menggunakan Sistem kerjanya mirip penakar hujan hilman Menggunakan kertas pias Dan pena Tetapi dia menggunakan sensor rambut Yang akan mengembang Jika temperatur naik Atau kelembaban udara naik Itu alat-alat yang terdapat Di dalam sangkar alat Kemudian ada Open pan evaporimeter Atau evaporimeter panci terbuka Jadi alat ini digunakan untuk Mengukur penguapan Dalam satu hari Jadi kami mengukurnya pada pagi hari Jauh 7 pagi Bagian-bagian dari alat ini Ada panci bundar Dari besi Kemudian ada Hub goats Ini pengait Kemudian ada Steel well Itu bejana dari logam Untuk meletakkan hub goats tersebut Jadi nanti hub goats ini Yang kami pakai Untuk disetting Setinggi Permukaan air yang ada Untuk mengetahui Dan dikurangi dengan tinggi air kemarin Untuk mengetahui Besar penguapan Dalam satu hari Itu Kemudian di dalam panci penguapan ini juga Saya lupa Meletakkan fotonya Ada Termometer apu Itu juga untuk Mengetahui Suhu maksimum Dan minimum Di permukaan air Alat selanjutnya Yaitu Campbell stove Campbell stove ini Alat untuk mengukur lamanya Penyinaran matahari Dalam satu hari Jadi seperti yang Kita semua lihat Ada Bola gelasnya Untuk Membuat sinar matahari Fokus dan Terpantulkan ke Kertas Jadi dia menggunakan Kertas pias Ada tiga macam Kertas pias Disesuaikan dengan Posisi matahari Saat ini kami menggunakan Lengkung panjang Karena posisi matahari Lagi di Belahan bumi selatan Ini dia diletakkan Di tiang seperti ini Pias ini Diangkat Dan diganti Setiap jam 6 sore Selanjutnya Ada anemometer Ini alat untuk Mengukur arah dan Kecepatan angin Ada dua macam Yang pertama 10 meter Yang tingginya 10 meter Itu terdiri atas Van Arah timur Barat Dan tiga mangkok Cupnya Ada tiga cup Yang berputar Untuk mengetahui Kecepatan angin Kemudian ada Anemometer Cup counter Yang tingginya Dua meter Berikutnya Aktinograf Aktinograf ini Kalau tadi Kempel stok Untuk mengukur Lamanya penyinaran Matahari Sedangkan Aktinograf ini Untuk mengukur Intensitas Radiasi matahari Total Yang jatuh pada Bidang horizontal Ini alatnya juga Di taman alat Berikutnya Ada barometer Air aksa Kalau barometer Air aksa ini Ditetakkan Di dalam ruangan Di dalam ruangan Observasi Alat ini Digunakan Untuk mengetahui Tekanan udara Terdiri dari Tabung Air aksa Dan juga Ada Termometer Di bawahnya Untuk mengetahui Suku Dalam ruangan Alat yang berikut Ini kita kembali Ke taman alat Ada High volume Sampler Ini untuk Mengukur Polisi udara Yang ada Di sekitar Kemudian Alat-alat Yang tadi Saya sebutkan Itu Merupakan Dari yang pertama Itu merupakan Alat-alat Konvensional Atau yang Manual Yang kita Punya secara Manual Sedangkan Alat yang Berikut ini Automatic Wider System Ata OS Yaitu Merupakan Alat pengamatan Yang otomatis Jadi AWS ini Dia mempunyai Semua sensor Seperti yang tadi Jadi dia bisa Mengukur Kelembaban Suhu Tekanan udara Kecepatan angin Radiasi matahari Secara otomatis Jadi Bedanya dengan Konvensional tadi Yang kami harus Setiap jam Atau Beberapa jam Mengamati Kalau AWS ini Dia langsung Merekam Menggunakan sensor-sensor Yang ada Mengumpulkan datanya Dalam data logger Dan di Tersebut komputer Jadi Besarnya Suhu Tekanan udara Kelembaban Dan sebagainya Bisa kita lihat Di display Yang tertampil Di komputer Di layar komputer Selain AWS Kita juga Punya AWS Automated Weather Observing System Alat ini Yang Rata-rata Sudah kami Pasang Hampir Di seluruh Indonesia Di bandara-bandara Baik yang ada Stasiun meteorologinya Maupun yang Belum ada Kantor Stasiun meteorologinya Jadi AWS ini Dipakai Untuk Menyediakan Informasi Cuaca Untuk Kelancaran Aktivitas Penerbangan Untuk Take off Dan landing Pesawat Jadi Dia juga Punya Sensor-sensor Antara Seperti Sensor Visibility Sensor Suhu Kelembaban Arah Dan Kecepatan Angin Perawanan Kondisi Perawanan Dan Semuanya Itu Sistem Kerjanya Seperti AWS Tadi Bahwa Kita bisa Melihatnya Di display Alat-alatnya Dipasang Di Ujung-ujung Landasan Dan Di Tengah Kemudian Yang terakhir Yaitu Ada LLWAS Atau Low Level Winsir Alert System Jadi Alat ini Digunakan Untuk Mendeteksi Kejadian Winsir Apa itu Winsir Winsir Itu Kejadian Perubahan Arah Dan Atau Kecepatan Angin Dalam Winsir Winsir Ini Sangat Berbahaya Sangat Membahayakan Pesawat Yang akan Take off Atau Landing Sehingga LLWAS Ini Sangat Dibutuhkan Selain LLWAS Ada juga Alat lain Yaitu Terminal Doppler Weather Radar Atau TDWR Dan ASR Atau Weather System Processor Atau WSP Tapi Yang kami Punya Di Stasiun Meteorologi Altar Saat Ini Yaitu LLWAS Baik Itu Saja Dari Saya Untuk Sementara Mungkin Kurang Lebihnya Nanti Saya Kembalikan Ke Bapak Dosen Dan Teman-teman Terima Kasih Terima Kasih Untuk Penjelasan Dari Ibu Mary Jadi Saat Ini Sekarang Kita Langsung Mulai Tanya Jawab Saja Atau Bagaimana Pak Dosen Jadi Kami Langsung Kasih Tanya Jawab Saja Ya Ada Mungkin Lagi Informasi Lain Silahkan Kami Serahkan Anak-anak Kalau Ini Kebetulan Kotanya Terbatas Bu Sinta Bu Mary Jadi Yang Lainnya Saya Ini Di Live Youtube Nanti Mereka Saya Di Youtube Ada Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Dari Live Youtube Nya Juga Nanti Saya Teruskan Ke Anu Silahkan Anak-anak Mau Tanyain Apa Saja Tentang Anu Mungkin Tadi Belum Diperkenalkan Soal Masuk Soal Jenis Awan Bagaimana Teman-teman Di Bandara Mengatur Pesawat Hak Tentuan Mereka Banyak Di sana Kalau Kelapangan Kita Dibantu Banyak Ayo Silahkan Halo Anak-anak Diaktifkan Priska Silahkan Mungkin Ada Yang Lain Kayaknya Ini Pertama Kita Kuliah Lapang Pak Pake Zoom Ini Sekian Lama Kita Harus Jalan-jalan Kesana Dan Lebih Komunikatif Tapi Ini Coba Lapangannya Diajak Pake Persentase Begini Memang Kemarin Rencananya Saya Sedihain Kesana Untuk Shoting Live Di Sada Anak-anak Bisa Lihat Langsung Cuma Berikutnya Saya Siapkan Teman-teman Tim Di Lapangan Ini Ternyata Masih Di Daerah Semua Yang Dari Daerah Bu Kuliah Online Daring Semua Ayo Anak-anak Silahkan Ini Mungkin Karena Tidak Melihat Langsung Di Alatnya Jadi Tidak Ini Biasanya Kalau Lihat Langsung Ada Pertanyaan Spontan Banyak Pertanyaan Spontannya Ada Yang Punya Pengalaman Waktu Mau Naik Pesawat Ada Anu Mungkin Silahkan Pengalaman Pribadi Mau Lihat Pak Ibu Ini Hujannya Baru-baru Ini Kok Ada Awan Di Seberang Kami Tidak Silahkan Syedrin Silahkan Mungkin ada yang kurang jelas Mau diulang Bisa Ya Bagaimana mau Silahkan Terlalu cepat Mungkin tadi Atau Jelas Antara dua Nih Kalau gak nanya Berarti gak paham Ini Atau Udah kepaham Semua Baik Pak Ya silahkan Irene Perkenalkan Nama saya Franusli Irene Kase Dari Kelas A Baik Saya sedikit Bertanya Menyangkut Dari penjelasan Ibu tadi Bahwa Ibu sudah Menjelaskan Tentang Alat-alat Meteorologi Nah Yang disini Saya ingin Tanyakan Adalah Ibu hanya Menjelaskan Tentang Alat-alat Meteorologi Nah Kira-kira Seperti apa Ibu Misalnya Kalau ada Awan Atau Menutupi Udara Seperti Saat mendung Begitu Ibu Apakah Pesawat Bisa lewat Atau Tidak Ibu Terus Ibu Awan Seperti Apa Ibu Yang Awan Seperti Apa Ibu Yang Bisa Dilewati Oleh Pesawat Kan Sering Saya Lihat Itu Ibu Kalau Misalnya Di Tempat Tinggal Saat Ibu Meskipun Ada Kemendung Begitu Ibu Kadang-kadang Ada pesawat Yang lewat Ibu Nah Disitu Saya tidak Paham Disitu Ibu Baik Itu saja Terima kasih Langsung Langsung Dijawab Atau Mau Dikumpulkan Silahkan Sambil Jalan Sambil Jalan Adik Siapa Tadi Lupa Namanya Irene Irene Ibu Irene Iya Baik Ada Irene Terima Kasih Buat Pertanyaannya Yang Pertama Mengenai Bagaimana Kalau Awannya Lagi Mendung Jadi Awan itu Ada Klasifikasi Klasifikasinya Jadi Kalau di kantor Itu Kami Klasifikasikan Awan Dalam Tiga Jenis Awan Rendah Awan Menengah Dan Awan Tinggi Nah Yang Signifikan Atau Yang Sebenarnya Mengganggu Aktivitas Penerbangan Itu Awan Rendah Sebenarnya Jadi Awan Rendah Di Sini Yang Paling Krusial Atau Yang Paling Signifikan Untuk Mengganggu Yang Pertama Yaitu Awan Cumulonimbus Mungkin Sudah Sering Dengar Awan Itu Yang Menghasilkan Tilat Atau Petir Dan Bunyi Guntur Maupun Hujan Kemudian Yang Kedua Itu Ada Awan Cumulus Jadi Kalau Di Kantor Nanti Bisa Lihat Ada Gambar Gambarnya Kalau Yang Langsung Mungkin Kita Lihat Yang Bentuknya Bunga Kol Yang Berusaha Besar Itu Awan Cumulus Awan Cumulus Dan Awan Cumulus Jadi Sebenarnya Awan Itu Yang Paling Mengganggu Sedangkan Jika Mendung Pada Saat Mendung Itu Yang Ada Bukan Saja Awan Cumulus Tapi Ketiga Awan Itu Ada Jadi Awan Rendah Ada Awan Menengah Ada Dan Awan Tidak Ada Kalau Mendung Yang Gelap Dan Rata Selain Awan Rendah Juga Dominanya Awan Menengah Awan Menengah Yang Rata Dan Hitam Jadi Awan Menengah Itu Tidak Terlalu Signifikan Untuk Mengganggu Penerbangan Sebenarnya Tetapi Jika Dia Mendung Dan Menutup Di Seluruh Langit Dia Mungkin Mengganggu Menghalangi Saja Menghalangi Pandangan Di Saat Pesawat Akan Landing Atau Akan Take Oh Jadi Tetapi Yang Lebih Signifikan Untuk Mengganggu Penerbangan Itu Awan Rendah Awan Dengan Tinggi Dasar 600 Meter Kebawah Seperti Itu Jelas Atau Mungkin Bagaimana Cukup Jelas Atau Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Lagi Irene Silahkan Ada Irene Ya Terima kasih Ibu Begini Ibu Saya ingin Bertanya Lagi Ibu Silahkan Irene Ya Silahkan Baik Ibu Bagaimana Ibu Cara Mengukur Curah Hujan Harian Dan Curah Hujan Tahunan Ibu Curah Hujan Harian Dan Tahunan Ya Saja Kalau Curah Hujan Harian Itu Yang Tadi Alat Yang Sudah Saya Jelaskan Penakar Hujan Ops Dan Penakar Hujan Ilman Jadi Itu Curah Hujan Harian Kami Takar Menggunakan Alat Tersebut Jadi Jika Ada Hujan Maka Setiap Tiga Jam Sekali Akan Kami Takar Lalu Esoknya Kami Akumulasi Kami Jumlahkan Jadi Menjadi Hujan Dalam Satu Hari Nah Hujan Tahunan Itu Kami Jumlahkan Totalkan Dari Hujan Harian Hujan Selama Satu Tahun Dari Hujan Harian Tersebut Ditotalkan Selama Satu Tahun Kita Dapat Total Hujan Selama Satu Tahun Seperti Ya Baik Baik Ibu Saya ingin Bertanya Lagi Ibu Tadi Ibu Mengatakan Bahwa Menjumlahkan Curah Hujan Nah Cara Menjumlahkan Curah Hujan Itu Seperti Apa Ibu Ada Punya Cara Ibu Cara Menghitung Jadi Hujan Itu Ya Cara Menghitung Ya Cara Menghitung Ya Jadi Hujan Yang Kita Tangkar Itu Kan Menggunakan Gelas Ukur Gelas Ukur Itu Satuannya Milimeter Dalam Milimeter Jadi Otomatis Terlangsung Terbaca Misalkan Air Yang Kita Tampung Di Gelas Ukur Tersebut Tertampil Jumlah Hujannya Misalkan 5,0 Millimeter Itu Kami Catat Seperti Biasa 5,0 Millimeter Dan Terus Kami Akumulasi Di Jumlah Seperti Biasa Seperti Itu Ditotalkan Seperti Biasa Dari Per Tiga Jam Harian Dan Seterusnya Terima Kasih Ibu Ya Terima Kasih Ibu Saya Sama-sama Silahkan yang lainnya Ayo Saya Mau bertanya Pak Ya Pak Saya Mau bertanya Saya Pak Baik Terkenalkan Nama saya Inaima Roman Saya Ingin Bertanya Ibu Mohon izin Bertanya Ibu Saya Saya Ingin Mengejutkan Satu pertanyaan Yang Sampai saat ini Saya ingin Mendapatkan jawaban yang pasti Dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Ibu Mengenai Keadaan Cuaca saat ini Ibu Yang Dimana Musim Kemarau yang Berkepanjangan Ibu Nah Kita Melihat Bahwa Pada musim Di NTT Pada Bulan-bulan Seperti ini NTT itu Sudah harus Musim Hujan Ya Ibu Tetapi Sampai saat ini Belum juga Turun hujan Ibu Nah Ini saya ingin Meminta penjelasan Kenapa Sehingga Musim Kemarau ini Selalu berkepanjangan Dan Sedikitnya Cura hujan Yang ada di Nusa Tenggara Timur Ibu Terima kasih Ya Baik Buat pertanyaannya Ibu Sintang Ya Kak Apa ini Nanti Dialiskan Ke Forecaster Atau bagaimana Saat ini ada Forecaster Yang Jangan Ada Mau di skip dulu Kak Pertanyaannya Kak Ya Mungkin bisa Di skip dulu Karena Perkembangan terakhir Saya hanya Menyiapkan yang Untuk materi ini Jadi Tidak menyiapkan Untuk Update Kondisi cuaca Terakhir Jadi Mungkin bisa Di skip Mungkin sebentar Nanti di akhir Bisa Dijelaskan Baik Nanti Akan saya teruskan Ke forecaster dulu Adik Siapa tadi Ini di bagian Unit forecaster Supaya saya Tidak Sampai jawab Ya Ibu Siap Siap Ibu Baik Mungkin berikutnya Saya mau Pertanya Bu Saya Sonia Mau Boy Dari Kelas C Ibu Ya Saya mau bertanya Kok Saya pernah Itu lihat Di info Cuaca Dari BMKG Bu Yang Untuk beberapa Hari ke depan Kok bisa Bu Cara mengukur Atau mengetahui Kondisi Cuaca Beberapa Hari ke depan Padahal Tadi saya Tangkap Ibu bilang Cara pengukuran Kecura hujan Itu Tiga jam Sekali Bu Itu bagaimana Bu Maaf Agak Terputus-putus Tadi Pertama Apa Kok bisa Cara Mengetahui Kondisi Cuaca Atau Curah hujan Di beberapa Hari ke depan Bu Itu Cara Mengetahunya Itu bagaimana Bu Itu Diterka-terka Atau Bagaimana Bu Oh Iya Makasih Bu Ya Jadi Ini Sebenarnya Bukan Di unit Saya Tapi Saya Menjawab Saja Ya Jadi Kalau Yang Tadi Penakar Hujan Yang Mengukur Hujan Tiga jam Itu Hujan Yang Sudah Terjadi Sedangkan Yang Ada Lihat Yang Di Website Yang Mungkin Di Media Sosial Mengenai Beberapa Hujan Beberapa Hujan Yang Akan Terjadi Beberapa Hari Kedepan Itu Merupakan Perkiraan Jadi Hujan Yang Belum Terjadi Tapi Diprakirakan Akan Terjadi Nah Alat Yang Digunakan Itu Beda Lagi Jadi Bukan Penakar Hujan Tersebut Yang Digunakan Jadi Penakar Hujan Tadi Hanya Alat Ukur Untuk Mengukur Hujan Yang Sudah Terjadi Supaya Kita Tahu Rako Banyak Hujan Yang Terjadi Dalam Satu Hari Itu Sedangkan Untuk Mengetahui Dua Hari Kedepan Tiga Hari Kedepan Apakah Terjadi Hujan Atau Tidak Itu Dilakukan Oleh Unit Forecast Yang Antara Lain Radar Saya Tidak Masukkan Disitu Tadi Kemudian Citra Satelit Dan Sebagainya Untuk Mengetahui Apakah Beberapa Hari Kedepan Atau Besok Terjadi Hujan Atau Tidak Dikira Kira Tapi Dia Punya Dasar Punya Alat Ukur Yang Jelas Untuk Memutuskan Bahwa Kenapa Besok Bisa Terjadi Hujan Jadi Itu Banyak Banyak Parameter Yang Digunakan Banyak Banyak Materi Banyak Bahan Yang Digunakan Kemudian Diramu Dan Bisa Diambil Kesimpulan Bahwa Diprakirakan Bahwa Besok Akan Terjadi Hujan Di Wilayah Ini Nanti Mungkin Bulan Depan Saya Dengar Ada Kegiatan On Campus Jadi Itu Mungkin Semua Unit Ada Jadi Ini Karena Kemarin Saya Dapat Surat Mengenai Pratikum Alat Alat Jadi Kami Cuma Hanya Fokus Di Peralatan Dan Memang Hanya Unit Observasi Dan Teknis Saja Hadir Karena Ini Cuma Membahas Mengenai Peralatan Tapi Jika Lebih Luas Lagi Nanti Bulan Depan Itu Jika Ada Kegiatan On Campus Mungkin Semua Unit Lengkap Jadi Ada Ada Bisa Tahu Dengan Lebih Jelas Lagi Mungkin Sekilas Seperti Terima kasih Ibu Iya Saya Ibu Saya Menang Nama saya Katerna Dengan Lamba Perwakilan Kelas D Bagaimana Cara Mengatasi Terjadinya Wings Here Di saat Pesawat Sementara Melakukan Penerbangan Berlangsung Terima kasih Ibu Baik Saya Ijin Menjawab Ya Silahkan Alat Kita Itu Singkatan Alat Kita Tadi Low Level Winsir Alat System Jadi Pada Saat Terjadi Winsir Alat Ini Akan Memberikan Alaram Alat Ini Akan Memberikan Alaram Bahwa Akan Terjadi Winsir Sebelum Pesawat Itu Landing Kalau Dia Tahu Ada Winsir Dia Tidak Akan Mengambil Jalur Tersebut Untuk Landing Seperti Itu Jadi Fungsinya Alat Ini Memberikan Alaram Memberikan Peringatan Kepada Kita Jadi Kalau Kita Sudah Diperingatkan Tentu Kita Tidak Akan Lewat Di Situ Kira-kira Seperti Itu Prinsip Kerjanya Ya Ibu Terima Kasih Sampai Sampai Halo Halo Yang lainnya Silahkan Baik Baik Ada Ada Saya Ibu Ya Siapa Ibu Yang saya ingin bertanya Ibu Perkenalkan Nama Saya Saya Dari Kelas C Yang saya In Bertanya Ibu Apakah Dengar Ketinggian Tempat Terhadap Proses Evaporasi Jika Ada Ibu Tolong Jelaskan Ketinggian Tempat Terhadap Evaporasi Pak Tentang Alat Ukur Halo Halo Ya Pak Siapa Namanya Martinus Pak Tentang Evaporasi Tadi Alat Adakah Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap Proses Evaporasi Pak Jika Ada Tolong Jelaskan Pak Jaringan Jaringan Halo Terhadap Proses Evaporasi Jaringan Jaringan Sambil Menunggu Ibu Mary Yang Lain Saya Tidak 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 Terima Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Sangka kalah Cukup jelas Terima kasih Ibu Tadi yang sebelumnya Siapa tadi yang sebelumnya Yang cowok tadi silahkan Tadi Kak itu pertanyaannya Apakah ketinggian tempat itu Mempengaruhi nilai Evaporasi atau enggak Penguapan ya Iya Evaporasi Iya Jadi Ketinggian suatu tempat itu Berdampak kepada Tinggi penguapannya Jadi semakin Tinggi suatu tempat Kelembabannya kan juga semakin tinggi Misalkan Kita ambil contoh ruteng ya Ruteng atau Bajawa Itu kelembabannya beda sama Di Kupang Atau di Labuan Bajo Karena Penguapannya beda Karena tingkat kelembabannya pun Tinggi dan Uap air yang dihasilkan pun lebih banyak Teman-teman Teman-teman Ibu Meri Kebetulan ada yang Chat juga nih Di Youtube juga Ada yang bertanya Saya titip pertanyaannya Di chat Ini terkait awan Kolumbus Pulung Ini sebenarnya bisa Dimonitor lewat Pantauan Mata dan radar cuaca Yang terdapat di ruang Kokpit ya Karena hampir semua Kesana pesawat ini Sekarang dilengkapi dengan Radar cuaca Untuk mendeteksi Keluang awan Melalui radar tersebut pilot dapat melihat celah yang terdapat di antara kumpulan awan. Lalu terbang menjauh melewati itu. Cukup panjang pertanyaannya. Nah, dalam perakhiran tersebut terdapat informasi seputar kondisi awan, langit, dan ketinggian. Dan juga intensitasnya. Mungkin bisa diceritain bagaimana konektivitas mungkin maksudnya dengan pantauan di darat. Awan kumulonimus ya, Pak? Iya, iya. Jadi, kami punya beberapa cara untuk mengamati awan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi, kalau secara manual itu, kami kasat mata sebenarnya. Jadi, visual, pengamatan visual, tapi bukan tidak berdasar, tapi seperti saya bilang tadi, nanti kalau ke kantor ada atlas awannya. Jadi, kami sudah mengklasifikasi awan tersebut dalam beberapa jenis. Jadi, kami sudah diajarkan untuk mempelajari. Meskipun kami melihat dengan secara visual saja, tapi dengan melihat ciri-ciri awan tersebut, kami sudah bisa mengetahui ini awan apa. Nah, salah satunya kumulonimus itu kan awannya paling lain sendiri, paling unik. Dia besar dan bentuknya berbeda. Jadi, secara visual juga kami langsung bisa mengenali bahwa itu awan kumulonimus. itu yang pertama. Terus, kami juga sudah mempelajari tingginya, tinggi dasarnya berapa, tinggi puncaknya seperti apa, lokasinya di mana. Jadi, kami di saat melihat, kami harus yang kami infokan ke pilot, itu selain tinggi dasar, tinggi puncaknya, dia setinggi apa, juga posisinya, dia ada di sebelah mana. Misalkan di utara, di barat, dan sebagainya. Sebagai panduan untuk pesawat tersebut untuk menghindari. Meskipun mereka juga mungkin bisa mendeteksi di radar pesawat tersebut, tapi kadang di kami itu sebagai untuk menginformasikan kondisi yang di darat. Jadi, bukan hanya pesawat itu mungkin dia mendeteksinya hanya sepanjang perjalanan. Tapi, kalau kami yang di kantor itu di saat dia mau take off dan landing. Jadi, CB yang di sekitar ujung landasan atau di sekitar landasan, jika ada CB di sekitar atau di sekitar bandara tersebut. Itu yang pertama yang menggunakan visual atau kaset mata. Sedangkan yang kedua, kami menggunakan alat yang seperti saya bilang tadi, awos, alatnya namanya selometer. Jadi, alat itu dia bisa mendeteksi awan. Jadi, kalau misalkan jumlah awannya berapa dia bisa tinggi dasarnya berapa dan terutama awan CB. Jika ada awan kumulunimbus, kami biasa bilang awan CB, jika ada kumulunimbus, awus langsung mendeteksi dan menampilkan dia di display dengan tetap dengan posisinya jadi kami langsung bahwa ada awan kumulunimbus tersebut. Jadi, selain melihat di alat kami pun akan keluar dan mengkonfirmasi keluar untuk melihat bahwa benar ada awan CB di misalkan barat, utara, seperti ini. Jadi, pilot itu bukan hanya radar, tapi dia butuh, perlu harus tahu di saat dia mau take off dan landing, dia harus tahu kondisi di sekitar bandara itu seperti apa dan informasi itu dari kami yang kami informakan ke Airnav, atau ATC dan nanti diteruskan ke pilot. Begitu, adik, jelas atau? Halo, yang lain, Pak Mikhail, kebetulan lagi ada yang dari YouTube ini terkait Anu, menghindari ancaman bencana saat di dalam penerbangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ada bencana hujan? Bagaimana kita mengetahui ada bencana hujan ketika kita lagi dalam penerbangan? Pak, pertanyaan tersebut sudah langsung dijawab oleh Ibu Maria Patricia Christine Seran di kolom chat. Beliau merupakan senior, sudah dijawab tentang bagaimana menang. Pak Mikhail mungkin tadi beliau mau gabung juga. Silahkan Pak Mikhail. Halo Pak Mikhail. Oke, yang lainnya sambil berjalan. Saya lagi unmod nih. Baik, selamat pagi Pak Amstrak, Ibu. Ibu berdua cantik. Terima kasih. Selamat ketemu lagi dengan saya. Mungkin sudah lama tidak anjang sana ke BMG ini. Kebetulan ini berempat, Pak. Mungkin sudah empat tahun ini ada kesibukan. Terus dulu masih ketemu Pak Catur. Ini gangguan. Silahkan, silahkan Pak Mikhail. ada gangguan sedikit ini. Baik, minta maaf ada gangguan. Jadi, saya mungkin langsung pada pertanyaan saja yang sering saya dengar dan saya baca ada apa namanya istilah osilasi selatan-selatan. Itu saya tidak tahu bagaimana menentukan osilasi selatan-selatan itu, Ibu. Itu yang saya di luar pemahaman saya. Karena saya buat cari di literatur-literatur juga. Mungkin literatur yang diterbitkan sendiri oleh BMKG barangkali ada, tapi literatur yang di luar ini yang dari perguruan tinggi itu saya jarang ketemu. Jadi, mungkin itu yang perlu saya minta informasi dari Ibu berdua dan titip salam untuk semua orang BMKG di sana. Dulu saya pernah bawa mahasiswa dengan dokumen. Barangkali Ibu sudah ada atau belum tidak tahu jadi sampai 200-an orang kita pakai kelompok. Ada Pak Mika Waktu itu ada Pak Artur dan teman-teman. Baik Ibu, hanya itu saja pertanyaan saya tentang osilasi selatan-selatan itu saya belum dapat literaturnya yang pas atau referensinya yang pas dari para pakar di perguruan tinggi mungkin di DMKG sendiri ada referensinya kami mohon informasi. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Terima kasih Pak Hamza. Selamat sihat. Pak Pak Mikhail mungkin nanti kami bisa minta nomor kontaknya biar kami bisa share literatur yang lebih lengkap ya Pak. materinya buat Bapak lebih lengkap. Oke, oke. Ibu, ini satu juga. Indeks osiliasen ya Pak? IOS ya Pak? Ya. ada satu juga Ibu yang permohonan. Ini permohonan saja kalau memang ada buku-buku tentang alat-alat di sana di DMKG tentang keterangan cara penggunanya fungsi itu kami mohon nanti saya kirim nomornya atau nomornya Pak Hamza juga bisa untuk di japri ke kami kalau ada yang anda tahu ya sudah di internet tolong tolong pergi ke kami karena memang ada di saya ini dulu Pak catur ada kasih saya saya fotokopi tapi setelah saya fotokopi mereka punya sendiri juga hilang minta fotokopi lagi di saya tapi mungkin itu sudah ketinggalan alat-alatnya atau barangkali ada yang terbaru yang terkini termoderen lah begitu sehingga itu saya mohon ibu bisa terima kasih itu saja penyintanya terima kasih iya terima kasih ibu simpam mungkin ada tentang alat-alat disana silahkan yang lainnya silahkan saya Pak ya perkenalkan nama saya sekolah Stika Lalisuk dari kelas C disini saya ingin bertanya tentang apakah ini sinar laser itu termasuk dalam alat BMKG dan bagaimana proses kerjanya dari sinar laser tersebut sekian dari saya terima kasih oke mungkin ibu upik atau ibu Sinta dari unit teknisi bisa membantu saya untuk menjelaskan mengenai sinar laser kalau untuk sinar lasernya itu tujuannya untuk apa ya tadi yang bertanya ini pemecah awan atau hujan setahu saya paling yang yang digunakan untuk BMKG itu saya memeter untuk mengetahui ketinggian awan itu pakai lidar sensor lidar untuk mengetahui ketinggiannya kalau untuk sinar lasernya mungkin kalau untuk selometer itu pakai sensor lidar itu itu aja sih kalau di BMKG jadi ibu Sinta mungkin mau menambahkan ibu Sinta lagi keluar ya pik nanti nanti beliau akan merespon ya saya tambahkan sedikit mungkin yang dimaksudkan ibu pik sinar laser itu kami di BMKG tidak menggunakan untuk memecahkan awan jadi hanya sinar laser tersebut terpasang di selometer sama alat lidar itu untuk mendeteksi yang saya bilang tadi jadi dia memancarkan sinar terus mengembalikan untuk mengetahui tinggi-ketinggian ketinggian awan jenis awannya tapi tidak untuk memecah awan bukan untuk menghancurkan awan bukan tapi itu lebih ke mendeteksi jenis awan tersebut ketinggiannya berapa seperti itu jadi mungkin itu alat yang didengar biasa digunakan di luarga untuk memecah menghancurkan awan jadi kami tidak menggunakan jadi baik saya tambahkan jadi begini prinsipnya selometer itu dia akan menembakkan cahaya ke awan jadi begini selometer itu alat yang diletakkan di ujung-ujung landasan persis di ujung-ujung landasan untuk take off dan landing dia hanya mendeteksi awan persis di titik itu saja di titik dia diletakkan karena sangat penting untuk take off dan landing melihat awan ada di sebelah mana seperti itu lalu selometer itu akan menembakkan cahaya cahayanya itu nanti akan kembali jadi seperti eko gelombangnya akan kembali untuk menginformasikan kepada alat bahwa oh ada awan setinggi ini di atas landasan ini ada awan setinggi ini seperti itu jadi kalau pada saat tidak ada awan sama sekali dia menembakkan cahaya maka tidak akan ada sinyal kembali bisa dipahami kan kalau langitnya kosong langit persis di atas alat itu kosong pada saat selometer menembakkan alat sinyal itu tidak kembali dia luas aja terus tapi jika ada awan di atas alat tersebut maka akan ada pantulan kan dari alat awan itu pantulan sinyal kembali ke alat kami untuk menangkap bahwa ada awan nih di atas tinggi awannya seperti ini seperti itu jadi bukan untuk memecahkan awan dia hanya untuk mendeteksi awan ini tingginya berapa ada awan atau enggak di atas landasan di atas runway untuk take off dan landing kira-kira seperti itu ya tadi ditanyanya sinar laser sinar laser bukan selometer adanya pertanyaannya sinar laser kita menggunakan sinar laser enggak tidak untuk kalau untuk selometer di BMKG itu mengeluarkan tadi seperti yang Kak Sinta bilang kalau dia kan memancarkan saya atau apa dari silometer itu nah kalau untuk sinar laser itu untuk pertanyaannya tidak ada berarti ya 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 halo ya sambil ada di ya halo saya pak semoga ya saya silahkan yang anu sambil siustina siapa nih sebut nama Hildi Yuliana Heno saya ingin bertanya sedikit saya pak jadi jadi ini misalnya hari ini ada informasi dari BMKG bahwa di kota Kupang cuacanya cuacanya cerah tapi satu jam kemudian terjadi hujan mengapa seperti itu baik saya jawab itu terangnya podcast sebenarnya tapi saya jawab ini ya supaya sekalian dengan yang tadi yang pertama tadi mengenai hujan ada yang bertanya pertama tadi mengenai kenapa kita belum mulai hujan belum terjadi hujan sampai hari ini jadi nanti di kegiatan berikut adik-adik bisa dapat penjelasan lebih lengkap di saat berhubungan langsung dengan forecasternya jadi ini saya jawab sedikit menjelaskan kenapa diinfokan bahwa tidak akan terjadi hujan tapi ternyata satu jam kemudian malah terjadi hujan seperti itu ya jadi yang pertama bahwa informasi itu merupakan perakiraan jadi bukan hal mutlak hal pasti seperti itu jadi bukan karang-karang juga tapi bukan dipastikan bahwa pasti hujan tapi itu perakirakan antiprakiraan artinya bahwa itu bisa terjadi bisa tidak tapi kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu terus yang kedua itu ada banyak faktor yang menyebabkan bisa terjadi hujan biasa dikatakan faktor lokal jadi faktor di tempat tersebut yang mempengaruhi sehingga tiba-tiba hujan tersebut terjadi seperti itu jadi perakiraan yang disampaikan oleh teman-teman BMKG itu bukan mutlak pasti terjadi tapi ada berapa persen yang bisa terjadi atau tidak terjadi seperti itu dan kemudian yang pertama tadi kenapa kita belum memasuki musim hujan tadi saya menemukan informasi jadi mengeluarkan perakiraan musim hujan itu dari stasiun klimatologi menurut data historis dan informasi dari stasiun klimatologi bahwa kupang itu memasuki musim hujan pada akhir November sedangkan NTT secara keseluruhan itu dari awal Desember sampai pertengahan Desember diperkirakan akan memasuki musim hujan sehingga kenapa kita sampai hari ini belum hujan karena kita diperkirakan Pak Gota Kupang baru memasuki musim hujan di akhir November ini sedangkan NTT secara keseluruhan itu di awal Desember di awal sampai pertengahan tetapi itu pun bisa mundur seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Meri ada si Tiana tuh di chat menarik pertanyaannya terkait gradient barometrik semakin besar gradient barometriknya semakin besar kecepatan angin terkait kecepatan angin bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa gradientnya semakin besar barometriknya barometriknya mungkin di ibu-ibu teknisi bisa menjawab itu spesifikasi alat cara kerja alat ibu itu mengenai cara kerja alat jadi spesialisasinya ibu tinta sama ibu saya ini juga ada soal antikipasi kerusakan pencitraan pencitraan satelit rusak apa ada alternatif lain untuk merekam itu kan di layar-layarnya ada maksudnya kita ke sistemnya kita lihat itu langsung dari satelit rekaman rekaman kondisi cuacanya harian kalau ada gangguan satelitnya apa alternatif bisa manual atau bagaimana itu pertanyaan di chat ya Pak di Youtube ya ya ada di chat di chat anu anu una sebentar ya Pak ya 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 baik ada kemana yang stand by di Youtube oh ya saya share link Youtube-nya biar anu mungkin bisa ditampil di sana ayo anak-anak yang lainnya ada pertanyaan Pak siapa siapa sebut nama ya saya Pak saya Pak siapa siapa dulu saya Pak siapa Yusri 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 silahkan Pak perkenalkan nama saya Yusri Yusri dari jelas baik sesuai dan maksir tentang alat-alat meteorologi yang ingin saya tanyakan yaitu pada alat penakar hujan biasa yaitu jelaskan mengapa alat yang digunakan alat mengapa penggunaan alat penakar hujan saat mengukur hujan dilakukan 3 jam sekali saat terjadi hujan dan apakah alat tersebut memelisi gangguan saat melakukan pengukuran alat hujan atau tidak penakar hujan ops ya penakar hujan biasa ya penakar hujan biasa yang terakhir kenapa gangguan apa bagaimana dan apakah alat tersebut memelisi gangguan saat melakukan pengukuran air hujan atau tidak oh iya jadi yang pertama mengenai 3 jam itu memang sudah ketentuan dari badan meteorologi dunia untuk melakukan perekaman atau pengukuran hujan setiap 3 jam sekali kemudian gangguan yang dihadapi kalau untuk penakar hujan biasa atau ops itu terkadang ada kotoran yang masuk ada tersumbat misalkan kerannya atau tabungnya tempat air masuk jadi gangguannya seperti itu kadang kerannya macet atau bocor seperti itu kurang lebih gangguannya terima kasih bu terima kasih sama-sama saya bu saya bu ingin bertanya bu ya perkenalkan perkenalkan nama saya Meletia Desyultin saya dari kelas C saya ingin bertanya bu tadi bu menjelaskan tentang alat ukur curah hujan yang berlangsung selama 24 jam yang menjadi pertanyaan saya jika curah hujan tersebut hanya berlangsung selama 1 jam apakah masih bisa diukur bu ya jadi ya tetap masih bisa diukur maksudnya 24 jam itu artinya hujan yang terjadi dalam 1 hari itu jadi bukan dia harus terjadi selama 24 jam tapi hujan yang terjadi 5 menit atau 10 menit dalam 1 hari itu kami ukur sebagai hujan yang terjadi dalam 1 hari itu 24 jam yang dimaksud itu seperti itu bukan hujannya harus terjadi dalam selama 24 jam tidak tapi misalkan hujan yang terjadi 5 menit 10 menit yang diukur yang diukur itu kami itu terhitung sebagai hujan jumlah hujan yang terjadi hari itu misalkan hujan tanggal 25 ini tadi pagi jam 9 hujan kami ukur berapa milimeter dan setelah itu tidak ada hujan lagi sampai esok pagi jam 7 pagi yang jam 9 itu yang dihitung sebagai hujan yang terjadi hari tanggal 25 ini ya jelahu mana tadi jelahu Yustin makasih ibu ya jelahu silah iya pak makasih pak yang saya minta yang saya minta dalam penerbangan pesawat tugas seorang pilot itu untuk menjalankan mesin pesawat itu seperti apa ya bu eh ikutannya ini bukan ibu bukan pilot maaf saya bukan pilot bukan pilot atau pilot bagaimana itu pilot yang jawab kita bukan pilot mungkin dia cita-cita mau jadi pilot dia pendahas itu saya pak saya pak saya pak bagaimana curah curah tidak merata itu dilihat oleh faktor apa saja ibu terima kasih ini oke mana metro halo metro ya halo pak bagaimana tadi pertanyaannya oleh polik seti trol polik 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 silahkan silahkan ini maaf Pada kerebutan di belakang, pertanyaan saya, mengapa curah hujannya tidak merata? Itu dilihat oleh faktor-faktor apa saja Pak? Terima kasih. Soal pemerataan curah hujan ya, persebaran curah hujan. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan curah hujan di suatu tempat. Jadi salah satunya itu penyinaran matahari, lalu apografi. Jadi kenapa akun di vokal di daerah tersebut. Jadi banyak faktor yang menyebabkan. Jadi kalau dalam membuat perakiraan itu dia ada skala-skalanya. Ada skala global, ada skala regional, ada skala lokal. Tapi secara garis besar kenapa tiap daerah itu berbeda. Kondisi hujatnya ya dari penyinaran matahari, dari topografinya, dari kondisi lokal setempat, kebupan awan, kondisi perawanan, kondisi angin, dan sebagainya yang mempengaruhi. Kenapa tiap daerah berbeda-beda kondisi hujannya. Kira-kira seperti itu. Oke baik, terima kasih Ibu. Saya mau bertanya mengenai alat barometer. Tadi dalam penjelasannya bahwa alat barometer itu harus ditempatkan pada ruangan yang mempunyai sisa yang tidak boleh terkena langsung dengan angin. Pertanyaan itu mengapa barometer itu harus ditempatkan pada ruangan yang mempunyai sisa yang tetap dan tidak boleh terkena langsung dengan angin. Sementara di sini itu tekanan udara memiliki petanya dengan angin. Yang dimana yaitu semakin rendah tekanan udara maka ketepatan angin itu semakin kini. Tetapi dalam pemasangan barometer ini tidak boleh terkena langsung dengan angin. Iya baik, supaya lebih jelas karena itu spesifikasi alat ya. Jadi kita tunggu Ibu Sinta sama Ibu Bupik saja ya. Untuk bisa menjelaskan dengan lebih jelas barometer air aksa ya. Baik, masih ada lagi. Tadi masih dua ya Pak yang belum dijawab barometer air aksa. Baik, masih ada lagi. Saya Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Suang gitu bagaimana? Ya silakan Agustin duluan. Baik Ibu. Baik Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Agustina kau duluan. Tidak, semua-semua saya. Baik, semua. Baik, perkenalkan nama saya Agustina Benereta Dura dari kelas A. Di situ Ibu, saya ingin bertanya mengenai alat-alat dalam meteorologi, khususnya pada alat sangkar meteorologi, Bu. Mengenai cara kerja dan jika alat sangkar meteorologi memiliki ketentuan-ketentuan yang digunakan, bisakah Ibu menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut, Bu? Terima kasih. Bagaimana, minta maaf, saya ingin bertanya mengenai alat-alat dalam meteorologi, khususnya pada alat sangkar meteorologi mengenai cara kerja dan jika alat sangkar meteorologi memiliki ketentuan-ketentuan yang digunakan, bisakah Ibu menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut, Bu? Sangkar meteorologi ya. Iya, Ibu, sangkar meteorologi. Halo, baik. Tadi, Ibu Sinta sudah masuk lagi. Suara saya kurang jelas, saya keluar sebenarnya terus saya masuk lagi ya. Halo? Halo, iya, iya. Iya, Kasin. Untuk pertanyaan dari adik Yustiani Nersandia Peonitra tentang semakin besar gradien barometrik, semakin besar kecepatan angin. Jadi pertanyaannya bagaimana cara agar kita mengetahui bahwa semakin besar gradien barometrik, semakin besar kecepatan angin. Ini sebenarnya adik sudah menjawab sendiri sih, memang benar, semakin besar gradien barometrik, maka semakin besar angin. Itu kembali lagi pada sifat dasar angin, yaitu berhembus dari tempat yang mempunyai tekanan lebih tinggi kepada tempat yang mempunyai tekanan lebih rendah. Jadi memang benar seperti itu, adik. Kalau gradien barometriknya besar menandakan tekanannya besar, maka kecepatan anginnya pun kencang, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan tentang syarat-syarat penempatan alat di dalam sangkar meteo. Sangkar meteo itu memiliki syarat tertentu, yaitu tinggi harus 100 meter. Tingginya 100 meter. Mungkin Pak dosen pernah ke Taman Alat bisa melihat, atau seperti di foto yang tadi Ibu Meri tampilkan, bahwa dia berada di atas, dia tidak persis di permukaan tanah, tapi agak tinggi sedikit di atas. Kira-kira seperti itu. Lalu sangkar meteo itu juga di sisi-sisi pintunya itu memiliki kisi-kisi, sehingga alat di dalam itu tidak terlalu panas. Dia pun tetap, dia tetap, apa namanya, tetap untuk menjaga aliran udara, untuk tetap masuk. Sehingga memang benar nilai yang ditampilkan dari alat yang berada di dalam, seperti suhu, itu memang merupakan nilai yang sebenarnya seperti itu. Tidak kepanasan karena dia pengap, tapi dibikin kisi-kisi kecil, sehingga aliran udara, aliran angin tetap masuk. Sehingga nilainya itu hampir sama seperti kalau kita ngukur suhu di luar, seperti itu. Dia ditaruh dalam sangkar supaya menjaga agar kalau ada hujan, ada angin, dia tidak kenapa-kenapa alatnya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Ibu Sinta. Mungkin Ibu Sinta sudah menjawab sedikit tadi pertanyaan dari adik yang terakhir mengenai sangkar alat. Sangkar meteorologi. Adik siapa tadi ya? Agustina, Bu. Ah iya, adik Agustina. Mengenai syarat-syarat sangkar meteorologi ya? Iya, Ibu, syarat dan cara kerja. Sangkarnya. Sebentar ya, saya share screen yang tadi ya. Siap, Ibu. Maaf, bagaimana, Kak? Syarat dan cara kerja? Syarat sangkar meteor, iya, sayang. Sangkar meteorologi. Meri mau nunjukin ini ya? Gambar ya? Sangkar meteor. Iya. Tadi ada kebetulan ada poin-poin syaratnya juga. Tapi tidak dibacakan. Nanti baru Sinta tambahkan ya. Terus Sinta tambahkan. Ini yang dimaksudkan mungkin ini. Jadi tadi saya tidak sempat menyampaikan mengenai syaratnya. Dia harus berventilasi, berdouble jalousi. Dia berkisik-kisik seperti ini, seperti yang tadi sudah Sinta sampaikan. Untuk mengalirkan udara masuk keluar. Dan dia harus dicat putih agar menganggulkan cahaya. Ini merupakan standar dari Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Mungkin Ibu Sinta mau menambahkan. Mungkin itu yang dimaksudkan Adi Agustina. Iya, Ibu. Cara kerjanya ya itu dia hanya tempat yang untuk diletakkan alat-alat yang tadi. Bola basah, bola kering, maksimum, minimum, dan termoikograf. Itu tempat untuk diletakkan alat-alat tersebut. Baik Ibu, saya ingin bertanya. Bagaimana cara, bagaimana sangkar meteorologi bisa menampung atau apakah ada tempat-tempat tertentu untuk menaruh alat-alat meteorologi lainnya seperti termometer hidrograf, termometer maksimum atau minimum, dan termometer kering atau basah? Bagaimana? Maaf, bisa. Ini kurang jelas pertanyaan. Bisa diulang, Adi? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Ibu. Saya ingin bertanya mengenai, kan dalam sangkar meteorologi itu, Ibu, itu apakah terdapat tempat atau posisi-posisi untuk menaruh alat termometer hidrograf, termometer maksimum atau minimum, dan termometer kering atau basah? Apakah memiliki posisi atau tempat-tempat tertentu, Ibu? Di dalam sangkar tersebut maksudnya ya? Iya, Ibu, iya. Jadi sangkarnya itu, oh Ibu, Ibu, maaf. Adi Agustina belum pernah ke stasiun ya, Pak. Ini yang belum pernah pratikum ke kantor ya, Pak? Iya, iya. Ini kelas baru, semester 1 baru kemarin gabung, Bu. Jadi memang dia tidak terlalu besar isinya, jadi kami meletakkannya, nanti bisa lihat, tidak ada ketentuan baku yang harus dia di mana, termometer itu, tapi setelah saya nanti mungkin jika saya salah, bisa Ibu Sinta atau Ibu ditambahkan, tapi untuk termometer maksimum, minimum bola kering dan bola basah itu, karena kami gunakan setiap jam, jadi dia ditempatkan di posisi yang bisa kami lihat, lebih gampang dilihat, gampang diamati setiap jam seperti itu. Sedangkan termohikrograf itu kan dia, satu minggu sekali diganti piasnya, jadi dia posisinya mungkin agak di belakang, sedangkan termometer maksimum, minimum bola kering, bola basah itu di depan, karena setiap jam kami buka untuk siangan. Ini seperti ini, termohikrografnya nanti di sekitar sini atau di sini. Ini termometer bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Ini kondisi di dalam sangkan alat. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke Ibu, saya mau bertanya Ibu. Ya, silakan adik Darius. Perkenalkan, nama saya Darius Milio, saya dari kelas C Ibu. Bagaimana keadaan persel udara saat keadaan udara stabil, labil, netral, dan labil bersara, Ibu? Tolong dijelaskan, Ibu. Mau putus-putus, Dek. Bagaimana keadaan persel udara saat keadaan udara stabil, labil, netral, dan labil bersara, Ibu? Tolong dijelaskan, Ibu. Ya, ya, ya. Ini kita sudah masuk di hal-hal teknis, ya. Bukan hal-hal lagi. Pertanyaannya gimana? Labil bersara, itu materi kuliah. Kondisi udara netral, labil, sama labil bersara. Maaf, Bu Mehdi, tadi yang soal, apa namanya, dan sangat rapat sudah dijelaskan ya, termohigrograf. Ya, sekarang yang labil sih yang bisa dibantu. Labil apa, Kak? Sebentar ya, D. Darius. Saya sudah agak lupa itu soalnya, materi kuliah. Labil-labil bersara sama netral. Mungkin bisa di-skip dulu selanjutnya. Saya mau bertanya, Ibu. Nama saya, Sonia Mauboi, dari kelas C, Ibu. Saya mau bertanya, apakah alat-alat yang ada di lapangan itu, Ibu, hanya bisa mengukur kondisi cuaca yang ada di daerah yang terdapat alat ukur itu atau mencakup beberapa daerah, Ibu? Oh iya, baik. Alat-alat yang di taman alat, ya? Iya, Ibu. Kalau alat-alat yang di taman alat itu untuk di sekitar bandara, di kantor. di kantor, pesimeteorologi, dan sekitarnya saja. Tidak sampai ke daerah-daerah lain. Cuaca di sekitar situ saja. Di sekitar kantor dan bandara. Mungkin untuk luasannya itu 3-5 km sih, itu alatnya. Jadi di sekitar alat itu saja, tidak sampai yang jauh banget. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Tidak bisa menanggungkan. Tidak bisa menanggungkan. Baik, mungkin masih paham. Pak, kita sampai jam berapa ya, Pak? Saya kira ada beberapa masukan yang sudah Anu. Anak-anak, kalau memang Anu, juga ada lagi banyak materi soal peralatan tadi, beliau sudah berempat, sudah sampaikan. Saya kira ini sudah satu jam lebih kita di lapangan meskipun by virtual, Ibu Meriah. Makasih, Ibu Meriah, Ibu Upik, Ibu Sinta. Ada lagi satu-dua pertanyaan, kalau tidak, kita akan berkomunikasi. Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, Pak Dede tadi. Saya, saya. Mohon izin, Ibu Meriah, ini orang penting nih, Pak Dede dari Alor ini. Dia mau tanya nih, kilat sambar suanggi bagaimana mungkin. Silahkan, Pak Dede. Petronella, terakhir ya. Sama juga, Pak. Petronella aja ya. Silahkan, Petronella. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Meri mengenai faktor-faktor penyebab maksudnya yang mengganggu saat pengukuran, Ibu. Tadi Ibu sempat menyinggung jika ada alat type opsi. Jika misalnya ada pengukuran, misalnya corongnya tersumbat atau lain sebagainya, apakah dalam pengambilan data ini tetap valid? Dan jika menimbang dari hal-hal itu, maka pengambilan data seperti apa? Atau gangguan ini, ya dari gangguan ini, data apakah tetap valid? Dan bagaimana saat hal ini terjadi, cara yang Ibu lakukan untuk mengambil data agar tetap valid itu seperti apa, Pak? Ibu, terima kasih. Baik, saya akan bantu menjawab ya, Adik. Bagaimana agar data tetap valid jika corongnya kotor ya? Iya. Jika corongnya kotor, berarti memang data sudah tidak valid karena pasti ada hambatan sehingga air itu tidak mengalir langsung ke dalam tabung. Dari air hujan melewati corong lalu ke dalam tabungnya. Nah, jika memang kayak begitu, berarti memang ada gangguan. Kami sebisa mungkin selalu mengupayakan agar corong itu bersih. Agar tidak ada gangguan seperti itu. Lalu yang kedua, selain penakar hujan observasi yang menggunakan corong, kami memiliki penakar hujan Hilman yang tadi ada dalam pertanyaan. Penakar hujan Hilman yang merekam hujan dengan menampilkannya pada pias. Namanya dalam grafik gitu. Jadi, pada saat air hujan turun, piasnya itu dalam bentuk tabung. Dia seperti termohygrograf. Dia punya tabung. Lalu ada pena. Jadi, ketika air hujan turun, penanya akan menggerakkan... Eh, sorry. Air hujan ini akan menggerakkan pena untuk naik dan menunjukkan skala berapa. Ini hujannya berapa milimeter. Seperti itu. Jadi, jika mungkin opsnya ada gangguan, kita masih punya backup, yaitu Hilman. Lalu tadi saya melihat ada pertanyaan. Gimana, Adik? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Masih ada tanggapan soal ini? Pasti, Bu. Oke, terima kasih. Lalu tadi saya melihat pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan bagaimana jika Citra satelit rusak? Jadi, sama seperti kasus Hilman tadi, kalau kami itu juga punya backup. Untuk Citra satelit sendiri, kami pun mempunyai backup yang disebut dengan radar. Radar itu menampilkan Citra radar yang bahkan lebih detail daripada Citra satelit. Seperti itu. Jadi, jika salah satunya rusak, kami mempunyai yang satunya lagi untuk dijadikan backup. Kira-kira seperti itu. Ya. Makasih, Bu Sinta. Makasih, Bu Upi, Bu Meri, Bu Kristi juga. Pak, maaf saya. Kamu jawab yang sedikit tentang... Silahkan, silahkan. Ada Darius, tinggal itu ya, saya itu ya, Pak. Ya, tinggal si Darius. Silahkan. Jadi, ini hanya sekilas. Nanti kalau ini mengenai stabilitas atmosfer, kondisi stabilitas atmosfer. Kalau sudah bicara labil bersehat netral. Jadi, kalau mau lebih detailnya, mau diskusi lebih jelasnya, lebih enak, bisa main ke kantor biar dapat penjelasan yang lebih banyak dan lengkap. Jadi, ini saya memberikan sedikit penjelasan saja, yaitu kondisi stabil jika suhu udaranya lebih dingin dibanding suhu lingkungan. Karena lebih dingin, maka udara tersebut menjadi lebih berat, sehingga tidak dapat bergerak vertikal. Udara yang stabil, bila mendapat gangguan, akan kembali ke kondisi semula. Tidak ada buahannya yang sikipkan. Sebaliknya, bila kondisi udara tidak stabil atau labil, adanya gangguan akan mengakibatkan perubahan yang cukup berarti. Udara yang labil memungkinkan terbentuknya awan. Jadi, udara yang labil itu yang menyebabkan terbentuknya awan dan kemungkinan untuk terjadinya hujan atau cuaca sedikit dan lainnya. Nah, khususnya awan yang mempunyai ukuran vertikal mencolok, seperti yang tadi saya bilang, kumulonimbus, dan sebagainya. Jadi, kondisi labil, stabil, dan netral itu memang berhubungan dengan apa, nanti berpengaruh terhadap kondisi cuaca yang akan terjadi nanti. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Buktu Agus. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Mbak Ibu. Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian. Dan Pak Mikael, kita sudah 2 jam berlalu ini. Terima kasih untuk Ibu berempat. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di awal Desember. Kemarin beliau, Pak Kepala, sudah teman-teman di stasiun El Tari sudah bersedia, di stasiun Lesiana juga sudah bersedia. Saya ambil dikomunikasikan. Mungkin nanti berikut, Pak Mikael, kita gunakan fasilitas yang lebih besar lagi untuk topik yang menarik kemarin, terkait informasi teknologi PMKG juga. Jadi, masyarakat umum juga kita terpunyai respon positif dalam program Back to Campus-nya. Hari ini saya kira cukup ya, sedikit banyak tapi sangat luar biasa. Tapi nanti kalau sudah selesai anunya, biar kita sudah selesai kuliah, tapi bisa diajak jalan-jalan ke sana ya. Teman-teman mau ya, Mas Isuah? Sudah masuk aktif dulu. Nanti diajak ke sana, biar lihat di lapangan, tapi kita bagi fasilit lah nanti, supaya setelah masuk kembali dulu. Ini, jangankan di stasiun, di lapangan, di kampusnya saja ada yang belum pernah datang nih, Ibu Meri, Ibu Kupi. Jadi, masuk dulu mereka. Ya, Pak Rindu. Jelahu. Jangan sampai belum dijakupang juga ini. Masih di Manggerai sana. Ini masih dikupang nih, Pak. Boleh. Terakhir, Pak Mikael Sahmin, mungkin ada ucapan terima kasih dan lain-lain untuk teman-teman di BMKG. Saya mungkin sebelum Desember, saya koordinasi langsung ke kantor nanti untuk hal teknisnya, karena teman-teman di BMKG yang akan mengoperasikan langsung di kegiatan awal Desember nanti. Pak Mikael, silahkan. Oke, baik. Akhir pertemuan ini. Baik. Terima kasih, Pak Hamza. Terima kasih, Ibu Meri dan Ibu Sintai. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kami sudah mengganggu kesibukannya. Terima kasih banyak sudah melayani kami, anak-anak kita. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berakhir, supaya kita semua aktivitas, kita berjalan seperti biasa, normal, dan anak-anak kami bisa ya main-main kesana. Mungkin bagaimana nanti apa namanya, pengaturannya mungkin kita pakai atau bagaimana kita lihat kondisi juga. Karena sekarang kami di kampus ini lagi WFA juga, lagi dilarang. Tidak boleh masuk. Kemarin saya masuk mengurus surat pergelanan dinas di LP2M, lembaga penelitian, tapi di Surupolan. Jatuh lagi ini, saya masih pikir bagaimana mas kampus untuk urus surat-surat. Mudah-mudahan, Ibu, kita kedepannya kerjasama, berjalan terus, dan titip salam untuk teman-teman, Bapak kepala, Bapak atau Ibu? Bapak, Pak. Masih Bapak ya? Mungkin baru, sudah sekarang. Iya, Pak. Terakhir Bapak ke kantor tahun berapa, Pak? 2016. Oh, selama itu Bapak. Bambang ya, Pak? Iya, yang baru lagi. Iya, sekarang Pak Agung, Pak. Pak Agung, agungnya udah bagus. Baik, titip salam untuk Bapak kepala dan teman-teman. Ini Pak Mikkel, Pak Catur, sudah masih, masih ini atau sudah? Pak Catur masih. Oh, belum. Belum purna waktu ya, Bu? Iya, 2 tahun lagi mungkin. Oke, titip salam untuk semuanya. Dan terima kasih pelayanan pada hari ini dan sebelumnya. Baik, Ibu, itu saja penyambungan penyampaian dari saya dan profisiat untuk PMKG, khususnya stasiun Eltari Kupan. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Sekiranya demikian ya, anak-anak ya. Sampaikan salam dulu untuk para ibu-ibu kita ini. Oh, iya. Sama-sama anak dulu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, 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 Ibu. Pastikan nanti pekan depan awal Desember kita kembali lagi ya sama ibu-ibunya ya. kami ingin participasi semuanya kepada Ibu berempat. Salam hormat kami untuk keluarga besar dan PMKG stasiun Eltari. Anak-anak sekalian tetap di rumah, tetap bersemangat, jaga kesehatan selalu. Beberapa materi tambahan di pertemuan terakhir nanti kita akan diskusinya di pertemuan lain. Terima kasih, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Rindu, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Kantong. Terima kasih. Nggak, Pak. Nggak, Pak. Jangan, Pak Timon, ya, Pak. Nggak, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau itu ngokoman masuk kampus. Umis